Pemberian vaksin COVID-19 dosis pertama untuk anak usia 6-12 tahun di Kabupaten Bangli belum mencapai 100%. Dari total 22.421 anak yang menjadi target sasaran, masih ada ratusan anak yang belum mendapatkan vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, Dr. Inyoman Arsane, didampingi kabin pencegahan dan pengendalian penyakit P2P, Inyoman Sudarma mengakui masih ada sejumlah anak yang belum dapat vaksin. Penyebabnya pada waktu jadwal vaksinasi anak dalam keadaan sakit dan minum obat. Disebutkan sejak vaksinasi anak dosis pertama dilaksanakan 15 Desember lalu di sekolah-sekolah hingga 31 Desember jumlah anak yang sudah divaksin sebanyak 22.157 orang atau 98,82 persen dari total sasaran 22.421 orang. Jumlah itu berdasarkan data real laporan Puskesmas. Terhadap anak yang belum mendapatkan vaksin, Dinas Kesehatan telah merencanakan untuk melakukan sweeping mulai Senin 3 Januari. Bagi anak yang sudah sembuh akan langsung divaksin. Vaksinasi akan dilakukan di Puskesmas atau sekolah. Ada dua kemungkinan, kalau sedikit misalnya yang tercecer dalam satu sekolah, kemungkinan vaksinasinya dilaksanakan di Puskesmas. Nantinya akan dihubungi untuk mendapat layanan vaksinasi di Puskesmas. Tapi kalau banyak yang belum divaksin, nanti Puskesmas yang mendatangi sekolahnya. Ditargetkan vaksinasi anak yang tercecer akan selesai dalam waktu sepekan. Sudarma berharap mulai besok anak-anak sudah sehat, sehingga vaksinasi bisa dilaksanakan. Sementara itu, untuk pemberian vaksin dosis kedua akan dilaksanakan berselang 28 hari sejak dosis pertama diberikan. Dayu Swasrina, Bali Post melaporkan. Dayu Swasrina